Intro Halo sahabat pemasyarakatan, telah kami rangkum kembali berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia selama sepekan terakhir. Untuk mengetahui berita apa saja yang ada di minggu ini, jangan kemana-mana dan tetap saksikan apa kabar pemasyarakatan. Intro 1. Dirjen PAS Lantik 20 Pejabat Administrasi dan Fungsional di Lingkungan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Renhat Silitonga melantik 20 Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada Senin 14 November 2022 di Jakarta. Ia menyebut pelantikan sebagai upaya penyegaran organisasi untuk pemenahan dan pemantapan sekaligus bagian dari pengembangan karir pegawai. Polotasi dan mutasi terjebak pada setiap istansi pemerintah merupakan bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas keempatan. Serta merupakan bagian dari pola pembinaan karir pegawai. Pengembangan karir pegawai tidak didapat semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bisa kudat, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan kegunaan dan pemantapan organisasi. Dalam rangka meningkatkan pemerintah yang penyelantaran tugas dan keinginan publik agar tetap berjalan dan membaik. Utamanya organisasi yang ditanggung oleh Pak Menteri, jadi organisasi kita diperajakan dalam pemasyarakatan. Ia berharap pejabat yang dilantik dapat menjadi agen perubahan dan role model dalam pembangunan pemasyarakatan menjadi lebih baik lagi. 2. Perkuat Humas Dirjenpas lucurkan Grand Strategi Komunikasi Humas Pemasyarakatan Sahabat pemasyarakatan, saat ini saya sedang berada di Hotel Discovery Ancol Jakarta dalam acara launching Grand Strategi Komunikasi Humas Pemasyarakatan sekaligus penetapan dan pelatihan 50 PT percontohan manajemen krisis komunikasi pemasyarakatan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Acara ini diikuti secara langsung oleh 50 Kepala UPT percontohan manajemen krisis. Kepala UPT dan tim Humas Pemasyarakatan di seluruh Indonesia juga turut serta mengikuti kegiatan secara virtual. Dan pada hari ini juga, para Kepala UPT percontohan mendapatkan pelatihan manajemen krisis yang menghadirkan presenter TV One, Caca Anissa, dan pakar komunikasi Bahru Lwi Caksana. Dan kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, pada tanggal 8 sampai dengan 10 November 2022. Jangan sudah terjadi peningkatan kelembagaan, kita sendiri yang menghancurkan. Tapi dengan adanya kegiatan ini, kita menambah wawasan dan kita sudah mulai mengerti bagaimana teknik wawancara. Bagi saya ini hal-hal yang sangat luar biasa, bahkan ini harus dikembangkan. Karena kita menyadari bahwa di Pemasyarakatan ini, fungsi Humas memang harus dikuatkan. UPT-UPT yang ada di seluruh Indonesia itu harus mendapatkan materi ini, sehingga mereka bisa mempublikasikan hal-hal yang positif dan bisa meng-canter hal-hal yang negatif yang ada di dalam masyarakat. Terima kasih saya atas nama pribadi dan kami para KOPT seluruhnya yang diundang pada hari ini. Sangat berterima kasih atas ada kegiatan seperti ini yang sangat bermanfaat khususnya untuk saya. Jadi kami mendapatkan pembelajaran yang sangat banyak tadi, bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan untuk permasalahan krisis di Pemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhan Iboi, peserta untuk pelatihan krisis manajemen krisis keumasan yang dilaksanakan oleh UMAS Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Yang saya ambil pelajaran, saat menghadapi krisis di UPT, kita sudah punya key misses, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan media, kita bisa menyampaikan informasi yang kita kendaki dan kita tidak terbawa terpancing untuk menyatakan berita-berita yang menjadi celah kita. Jadi dengan pelatihan ini luar biasa, bisa membentuk kita, memandu kita dalam penyampaian informasi kepada media, sehingga kita tidak terbawa oleh arus pertanyaan-pertanyaan media. Sukses selalu, dan ini sangat membantu kita di UPT, karena kita tidak bisa terlepas dari media, dan media adalah mitra kita. Arus bersinergi, tidak boleh kita jauhi, dan kita harus bisa membangun kebersamaan dalam penyampaian berita ke publik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Sarah Dindapas TV melaporkan. 3. Lapas Narkotika Jakarta Gelar Asesmen Penurunan Tingkat Resiko Narapidana Lapas Narkotika Kelas 2 Jakarta menerima kunjungan dari BAPAS Kelas 1 Jakarta Selatan pada Kamis 27 Oktober lalu. Dalam kunjungan tersebut, pemimpin kemasyarakatan BAPAS Jakarta Selatan melaksanakan asesmen penurunan tingkat risiko terhadap warga binaan di LAPAS sebagai persyaratan program remisi dan integrasi. Hanya warga binaan yang hasil asesmennya menunjukkan penurunan tingkat risiko yang akan diusulkan memperoleh remisi, pembebasan bersyarat, maupun cuti bersyarat. Hal ini juga berlaku bagi warga binaan Kristiani yang sebentar lagi akan memperoleh remisi Natal. 4. Hiru Pudara Segar 8 Narapidana Lapas Perempuan Semarang Jalani Asimilasi Rumah 8 warga binaan lembaga pemasyarakatan Kelas 2 Semarang memperoleh program asimilasi di rumah pada Rabu 9 November 2022. Surat keputusan asimilasi di rumah tersebut diserahkan oleh Kasub Sibim Kesua Citra Aditya Dewi. Warga binaan yang memperoleh asimilasi di rumah ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permain Kumham No. 43 Tahun 2021. Namun, hak ini dapat dicabut jika warga binaan melakukan perbuatan melanggan hukum selama menjalani asimilasi. 5. Rutan Tanjung Redep Berikan Pembebasan Bersyarat Kepada 48 Warga Binaan 40 orang warga binaan rutan Tanjung Redep bebas setelah memperoleh program integrasi pembebasan bersyarat. Meskipun demikian, mereka akan tetap diawasi petugas dari Balai Pemusyarakatan, perangkat TESA, serta aparat penegak hukum setempat. Mereka juga dikenakan wajib lapor di Balai Pemusyarakatan secara rutin dan terjadwal. Kepala Rutan Tanjung Redep Buang Dirham berpesan agar warga binaan pembebasan yang memperoleh pembebasan bersyarat memegang janji dan betul-betul berubah, tidak mengulangi tindak pidana serta mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang didapat selama menjalani pembinaan di rutan. Sahabat pemusyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemusyarakatan. Dan untuk mengupdate berita seputar pemusyarakatan di seluruh Indonesia, ikuti media sosial kami dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemusyarakatan di episode selanjutnya. Pemusyarakatan, pasti! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton